Jadi video ini gue sharing tentang produk apa aja yang bakalan gue bawa ke Bandung Maaf banget Aylan mulai rese dan ayo manja ya Jadi gue bakalan bawa ini karena gue mau nyobain ya Dikirimin Skinfood yang dari Water Parsley Toner Jadi gue mau bawa ini karena gue mau nyobain Ini memang lumayan gede tapi ya it's okay karena memang mau nyoba ya Dan gue mau bawa mild foamnya Kebetulan sabun yang gue punya, sabun muka itu pada abis semuanya Oke jadi gue mau bawa ini juga Water Parsley Sabun Untuk toner gue bawa yang praktis Ya gue bawa dari Skintific 5x Ceramide Serumnya gue mau bawa dari Scarlett yang ini Ini yang Hyalubi 5 Kemudian Something 10% Hyacinamide Moisture Beats Serum Brightening Serum Terus kemudian moisturizernya bawa yang ini yang praktis aja Yang simple Terus kemudian gue kan masih mencoba ya Untuk primer dari si Tatcha ini Jadi gue mau bawa aja Tatcha The Silk Canvas sama Vitamin Unriched Face Base Ini udah gak usah dicoba karena memang bagus ya Tapi mau gue bawa karena dia bagus ya Itu alasannya Terus gue mau bawa ini dua lipstick yang gue beli di Indomart Sekalian gue mau coba ya temen-temen Yang pasti juara dan andalan gue Lipstick dari mana ya Ini yang dari Midira Temen-temen nomor 2 Mana dia Bentar gue mau cari dulu Nomor 4 Nomor 2 nya ilang Ya Kamananya Nomor 2 nya gak ada dong I don't know why Sama ini nih Neon Lacing dari Y.O.U Warna yang Urban Disco Ini jadi jagoan gue banget Tapi tunggu dulu Ini mana yang Midira Yang nomor 2 nya kok ilang Jatuh kayaknya Temen-temen Gak tau dimana Itu paling enak banget Aku suka banget kesayangan aku Sebentar Sorry banget Kok gak ada ya Nomor 0 2 nya jatuh kah Oke Ini foundation gue mau bawa dari M.O.P. aja Karena Dia lebih praktis ya temen-temen Ini yang So Extra Peptide Sunscreen Foundation SPS 40 PA plus nya 2 kali Oke Terus Tunggu ini mau gue simpen dulu Yang Midira Kok gak ada sih yang nomor 2 Bingung gue Adanya 1 3 4 5 loh Oke Karena ini adalah video untuk Apa namanya Istilahnya Ya sambil ngobrol aja Sambil kasih tau ke kalian Produk apa yang bakalan gue bawa Untuk pergi-pegikan Jadi gak apa-apa lah ya Sambil gue nyari produk Sambil Kayak Ini mana itu Mana gitu ya Ambil riweh Gitu Ini gue bakalan bawa Yang dari Hollywood Contour Want Easy Contour Dari Salad Tilbury Pastinya Ini jadi jawara gue dong Ikan-ikan Terus face palette Yang mau gue bawa Ini yang Sekarang jadi andalan gue Temen-temen Face Glow by BLP Midnight Contour Sama Midday Blast Nih Jadi Midnight Contour Ini bener-bener Contour yang sangat Amat Natural Gak terlalu yang Lebai Gelap banget Atau Gak terlalu Madi Gitu Terus gak terlalu yang Orange-orange banget Pake Sedikit Udah cukup Gitu kan Terus Kayaknya gue mau bawa ini deh Yang pixie UV whitening Concealing base Yang kemarin gue beli di Indomart Mau gue bawa Buat Gue kasih nyokap aja Daripada gak kepake kan Iya kan Iya kan Iya pasti Terus gue mau bawa Satu set Apa ya Isilanya Kayak Puff Segala macem Ini yang puff Murahan Sama Puff yang dari Muak Q Dari yang besar Sedang sama yang kecil Udah masuk ke sini Terus kemudian Gue bawa Reusable Pads Ya temen-temen Gue mau bawa Beberapa aja Reusable padsnya Satu dari Garnier Satu yang Murah Murah Meruiah Terus Gue masukin ke sini aja deh Gue lupa kemarin Gue punya banyak yang kayak gini nih Plastik Kayak gini Ini gue satuin Supaya praktis Mana ya Kayaknya lipstick gue ada yang jatuh Dan dimakan island Oke Ini Luxe Crime Perfect Canvas Primer Ini bagus sih ya Temen-temen Kemarin sempet gue review kan Gue coba Dan Honestly Love it Love it Love it Sama gue mau bawa ini deh Luxe Crime Ultra Creamy Lip Velvet Warna yang per milk Namanya Per milk Per milk Cuman gue bingung ini yang Gue cari kok malah gak ada Ya Sunblocknya gue lagi suka banget sih Pake yang dari True Eve ini Ini True Barrier Aqua Sunscreen Gel SPF 50 PA Plus nya Sudah 4 kali Udah gitu Dia kecil Praktis Terus pas dipake Ringan banget Jadi gue mau pake ini Untuk gue pergi Bawa yang True Eve Mana ya Lipsticknya Terus Untuk Powder nya Gue mau bawa yang dari Lucky 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 Kasih tau Harusnya Penyebutannya apa Gue lupa Mana ya Nomor yang 02 nya Gak ada dong Lupa Saya Sama Press powder nya Dari Luke juga Tuh Gue bawa yang Ada disini aja Biar praktis Sama Gak usah ribet Gitu ya Terus yang kemarin Apa namanya Gue beli di Indomart Mau gue bawain Mau gue kasih nyokap Karena nyokap Pasti pake Dan kurang lebih Untuk pilihan warna Biasanya sih sama ya Ini gue mau Bawa aja yang Pixie UV whitening Two way cake Buat nyokap Gue kasihin nyokap aja Karena Daripada Gak gue pake kan Mau bajir Terus Oh iya Gue punya Blush Dari Emina Harusnya Pas kemarin Make up Itu Apa namanya Make up Indomart Pake yang ini ya Blushnya Jangan yang Midira Ini kan Jauh lebih murah ya Tapi gak apa-apa lah Sama-sama dalam negeri kan No problem Oke No problem Brushnya yang mau gue Bawa ini Pasti Powder brush Ya Satu ini Powder brush Terus kemudian Ini brush-brush yang Baru gue cuci dan banyak sekali Dan Ternyata langsung udah gue pake lagi ya Langsung-langsung gue pake Ini gue mau bawa Untuk Cadangan Untuk foundation Walaupun gue udah bawa yang Dari MOP kan Ini MuaQ M320 Brush yang mau gue bawa Satu itu Untuk Contour Ini Dari apa ya Pokoknya Murahan gitu loh Cuman bagus banget Brushnya Ini untuk contour Dari Morphe Blast brush Ya Ini Terus Dari Sigma blending E25 Untuk contour Idung Terus Kemudian Brush-brush Lainnya Buat Kalau perlu aja sih Kalau perlu Pake Apa namanya Eyeshadow Gue bawa Ya Beberapa Dan ini M501 Untuk Highlighter Gue bawa Cukup lah Cukup lah ya Gak usah bawa banyak-banyak deh Pusing sendiri Dari seakhirnya Aku Aku pusing Ini untuk Blast Passion Kemarin gue pake Yaudah Ini Jangan lupa Lip Plumping Lip Plumping Lip Plumping Gloss dari L'Oreal Maximize Namanya ini Bakalan gue bawa Karena Sebagus itu Secinta itu Oke Apalagi Kalau Gue Setting spray-nya sih Gue mau bawa Dari Ini deh Something aja Seriously Karena dia Bener-bener Apa ya Awet Kalau gue Pake makeup Terus makeupnya itu Gue pake untuk Pegi-pegi jauh Gitu kan Khususnya Keluar kota Itu gue pasti pake Si Seriously Ini Dia awet Banget Tahan minyak Terus udah gitu Bikin cakep Tampilan akhirnya Blast Cushionnya Eh kok rusak Gak bisa ditutup Kok gitu Kamu gak boleh gitu loh Kamu harus bermanfaat Ya rusak No Blast Cushion Dari SK Ini yang Radiant Cushion Blast Santorini Bagus banget Warna itu Natural Sangat 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 Amat Natural Terus Kemudian Untuk Blast Gue mau Pake Atau Bawa dari Bare and Bliss Atau Bentar Dari Bare and Bliss Atau Dari mana Ya Sebentar Kayaknya Si Where is it Atau Iya Dari Dari Bare and Bliss Tapi yang Vintage Rose Aja Atau Bawa dua Bawa dua Aja deh Vintage Rose Terus aja Karena Belum tentu Dipake Masalahnya itu Highlighter yang Bener-bener Simple Yang Minion There is Something 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 Oh Something Terus Eyeshadownya Aku Agak Takut Deg-degan Kalau mau Bawa yang Ini Kawan-kawan Yang Jendo Masalahnya Keluar kota Gue takutnya Dia Kebanting Gitu loh Ini kan Mahal Sedih ya Tapi kita Coba lihat aja Ini kan Udah mahal Dia tahan Banting Apa enggak Gitu ya Sambil Deg-degan Gitu Gue mau Bawa yang Jendo Bawa yang Jendo Palette Aja Oke Terus Apalagi ya Sponsnya Do I need A sponge Do I Do I Yaudah Bawa sponge Satu aja Yang dari Real Technique Oke Terus Mascara Gue suka Yang natural Gak terlalu Yang Lebay Gimana Gitu Cuman Gue kadang-kadang Mikir lagi ya Kalau ke luar kota Khususnya pulang Ke rumah Ke Bandung Itu gue bukan Tipe orang Yang kalau ke rumah Even Kita bakalan pergi Misalkan Bakalan pergi Atau enggak Gitu Belum tentu juga Gue makeupan Gitu Oke Gak apa-apa lah ya Ini kan Kayak seolah-olah Barang apa Yang bakalan gue Bawa gitu ya Terus Mungkin nanti gue bakalan Bikin video lagi Kasih tau ke kalian Sebenernya Produk apa aja Yang gue pake Gitu kan Buat tipe orang Yang Semacam gue Dimana gue Adalah Orang yang Istilahnya Kerjaan gue Emang udah Kerjaan gue Emang di make up Gitu kan Terus kalau hari-hari Enggak Enggak Sebegitunya Kok gitu Gue bakalan Jadi make upan Juga Gitu loh temen-temen Yaudah Jadi maskara Bawa yang Last tension Enhancing Maskara Dari Y.O.U Ya Ini Paling natural Gue suka Cuman Masih penasaran Si Midira itu Kemana Nomernya Yang dua Bingung aku Kok gak ada Kayaknya ada di tas deh Kemarin kan gue Pegi ya Iya bener Ada di tas Yakin deh Oke Temen-temen Udah semua Belum ya Itu lipstick Segala macem Moisturizer Udah Sunblock Udah Serum Udah Eye cream Gue mau bawa Dari Ini aja Yang dari Kios aja Super Super Multi Corrective Eye Opening Serum Ini aja Yang praktis Ya Terus Powder Udah Segala macem Udah 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 Semua Gitu doang Ya Jadi Udah gue masukin Kesini Ini kayaknya Gue masukin Kesini deh Biar satu set Gitu Oke Biar gak ribet Maksudnya Supaya Enggak Bercacaran Kemana-mana Gitu ya Temen-temen Jadi Spons Puff Sama Cleansing pads Gue simpan sini Almost forgot Ini yang penting Karena Cleansing balm Gue habis Jadi gue mau bawa Ini aja deh Garnier Micellar Oil Infused Cleansing water Jadi gue mau bawa ini Cuman honestly ya Kalau menurut pendapat gue Pribadi Kalau Dibandingin nih Cleansing balm Sama Micellar water Gitu Kalau gue Bener-bener prefer Untuk pakai Cleansing balm Karena Untuk cleansing balm itu Tinggal pakai Bersihin Bilas air Langsung pakai Face wash Udah gitu Simple Nah sedangkan Kalau Micellar water itu Harus ada kan Yang namanya Cleansing padsnya kan Atau tisu Atau kapas Lebih ribet gitu Kalau menurut pendapat gue Ya itu dia Udah tua Jadi Lebih Seneng yang Praktis ya Kalau gue ya Pribadi ya Temen-temen Dan ini gue sambil Coba untuk Ngebersihin Atau ngeberesin Ya temen-temen Bagian-bagian Yang perlu gue beresin Karena ini semua Udah di atas meja Semua Numpuk Tah di dio Tah Sadayana Gitu nya Oke Kayaknya Gue Nggak bakal Bawa yang Babi Brown Gue simpen lagi Primernya Gue mau pakai yang Salad Tilbury aja Sama Tace Jadi gue bawa dua ini Untuk nyoba Ya Sama Luxe Crime Karena kemarin Udah sempet nyoba Dan ini bagus I love it I love it Bukan I like it Aja ya I love it Jadi that's all Temen-temen Semuanya Kayaknya itu deh Itu aja Ini rare beauty Gue simpen lagi Di tempat semula Ya Terus Oh iya Lip gloss Maximizer Kayaknya udah cukup deh Bawa segitu aja Gak usah terlalu Heboh Dan Ya Kayaknya itu aja deh Temen-temen Brush juga gue Gak terlalu banyak Kan Bawahnya Yang penting Powder brush Sudah ada Segala macen Kalaupun Gue gak bakalan Makeupan Yang pasti Gue Yang terwajib Menurut pendapat gue Adalah Gue menggunakan Skincare Sunblock Dan Powder Bubuk Dan gue udah bawa ya Luke ya Oke Jadi sepertinya itu aja Temen-temen Eh pensil alis Ya Allah Ya Allah Segitu-gitunya Loh Hmm Pencil alis Gue mau bawa dari Second date Pencilnya Terus Brow kalahnya Dari Guell Karena Honestly Sepertinya Gue perlu beli Yang Guell Yang coklat Kalau grey Itu kayak terlalu Terlalu Ya namanya juga grey Ya Abu-abu Ya Aduh jatuh Sorry Namanya juga Abu-abu ya Tapi masih terlalu Abu-abu kebiruan Gitu loh Jadi gue mau Nanti dia beli lagi Beli lagi Beli mulu Gitu ya Oke Ini Jadi dari Second date Warna Natural Brown Dan Brow karanya Dari Guell Terus Terus Kalau gue Ditanya Bahwa Ini Nggak Apa namanya Tuh Hampir jatuh Gue Bahwa Aduh habis Ternyata Teman-teman Ini Adalah False Lesis Andalan Gue Itu False Lesis Yang murahan Tapi Tapi emang Bagus Banget Jadi Gue Akan Bawa Ini Aja Yang Murahan Ya Harganya Cuma 3000 Rupiah Lem Bulu Matanya Masih Export Yang Premium Export Yang Premium Jadi Untuk Yang Premium Itu Dia Jauh Lebih Cepet Kering Dan Istilahnya Gini Bukan Cepet Kering Dia Nggak Terlalu Makan Waktu Lama Pada Saat Kita Pakain Ke Last Band False Lesis Terus Biasanya Kan Nunggu Sampai Dia Agak Teki Ya Agak Sedikit Kering Baru Diaplikasikan Ke Bagian Mata Bulu Mata Itu Ini Nggak Ngambil Waktu Lama Dibandingkan Dengan Yang Biasa Yang Original Yang Expert Yang Biasa Makanya Gue Pilih Yang Premium Ini Dan Ini Rekomendasi Banget Bulu Mata Palsu Juga Rekomendasi Banget Oke Jadi Itu Semua Yang Bakalan Gue Bawa Teman Teman So Serik Kalian Biasanya Kalau Pagi Itu Biasanya Bawa Apa Khususus Untuk Skincare Makeup Sharing Tulis Di Komen Di Bawah Terus Yang Pasti Gue Bakalan Bawa Ini Ini Biopil Dari Neogen Udah Coba Beberapa Gue Udah Coba Beberapa Kali Ya Teman Teman Dan Kalau Menurut Pendapat Gue Ini Mahal Ya Harganya Sampir 250 Dan Isinya Cuma 30 Seeds Sedangkan Yang Gue Punya Sebelumnya Yang Dari Cosrx Itu Harganya Cuma Hampir 200 Rp Kalau Nggak Salah Hampir Ya Dan Ini Udah Mau Abis Yang Cosrx Itu Isinya 70 Pads Ya Tuh Ini Udah Mau Abis Masih Ada Beberapa Jadi Kalau Kalian Tanya Bagusan Mana Bagusan Ini Emang Karena Dia Pads Itu Bener Bener Sangat Amat Tebel Terus Udah Gitu Pads Itu Jadi Kayak Dua Lapis Gitu Jadi Tangan Kita Dimasukin Ada Yang Bagian Kasar Ada Yang Bagian Halus Nah Kalau Yang Cosrx Itu Emang Bener Tipis Makanya Harganya Jauh Lebih Murah Dan Apa Ya Istilahnya Apa Ya Ini Jadinya Lebih Higienis Dan Lebih Mudah Untuk Digunakan Jadi Gue Bakalan Bawa Ini Cuma Masalahnya Gue Pengennya Punya Tempatnya Itu Jadi Ada Tempatnya Khusus Gitu Buat Bawa Dia Ini Cuma Beberapa Lembar Gak Harus Gini Ini Berat Banget Ya Oke Jadi Itu Semua Teman Teman Barang Khusususnya Kosmetik Dan Skincare Yang Bakalan Gue Bawa Untuk Bepergian Bakalan Lama Loh Nginap Cuma Semalem Apakah Yakin Gue Bakalan Bawa Sebanyak Ini Yaudah Kalian Check Di video Next Ya Bener Gak Nih Gue Pake Semuanya Oke Teman Teman Jadi Segitu Dulu Sharing Gue Tentang Produk Apa Yang Bakalan Gue Bawa Untuk Pergi Pergi Mudah Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bahagia Kita Ketemu Lagi Di Video Gue Yang Lainnya Bye